Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masuk Kuliah selanjutnya Untuk mata kuliah Regayasa sungai Kita akan membicarakan satu topik Yaitu penanggulangan Dan pengendalian banjir Di sungai Ini ada contoh Gambar kejadian banjir Sudah banjir ini Pasti terjadi genangan Yang surutnya itu membutuhkan waktu Dari beberapa jam Sampai dengan beberapa hari Bahkan beberapa minggu Banjir Adalah air yang melimpas Dari badan air atau sungai Mengenangi lahan yang biasanya kering Jadi banjir itu sebelumnya Lokasi itu kering Atau tidak tergenang Lalu kemudian karena Curah hujan yang tinggi, debit yang tinggi Air dari badan sungai Kemudian melimpas Mengenangi lahan Banjir juga Bisa dimaknai Sebagai limpasan permukaan Atau runoff Yang tidak dapat masuk ke sungai Atau badan air Karena berbagai sebab Dan menjadi genangan Berbagai sebab ini Nanti bisa kita diskusikan Di belakang ya Menjadi masalah ketika Ini masalah ketika Telah melawan korban Baik harta maupun nyawa Dan menjadi sorotan media Penyebab banjir itu secara Garis besar ada dua Yang bersifat alamiah Dan bersifat non-alamiah Yang bersifat alamiah itu Disebabkan oleh intensitas hujan Yang tinggi dan merata Berkurangnya kapasitas alur Karena proses sungai Kemudian Adanya hambatan aliran Arus balik ya Biasanya arus balik ini Terjadi di Suatu badan sungai Dimana bagian hilirnya itu Mengalami hambatan Yang secara alamnya Biasanya terjadi di muara Karena muka air lautnya tinggi Maka terjadi arus balik Kemudian ada juga penyebab banjir Yang non-alamiah Atau disebabkan kegiatan manusia Utamanya di kota-kota besar Disebabkan karena Adanya sampah yang bertumpuk Pada badan sungai Atau aliran air Kemudian juga Bantaran Disebabkan oleh bantaran sungai Yang seharusnya menjadi Dataran banjir Malah digunakan untuk Bangunan Kemudian juga Ini disebabkan oleh Tata guna lahan Yang tidak bijaksana Yang tidak tepat Sehingga Terjadi Tumpang tendih Kepentingan Dan berbagai sektor Nah yang terakhir Tentu Sistem pengendalian sungai Yang kurang Sesuai Kriteria desain Untuk Apa namanya Pengendalian banjir Itu Secara hidrologi Yang paling pertama Itu adalah Kita harus mengetahui Besaran Banjir Atau debit Desain Debit perencanaan banjir Biasanya tergantung Apa namanya Pola hujan Atau pola Debit sungai Tergantung kapasitasnya Paling tidak dalam pengalaman Kalau mendesain Debit banjir Ini biasanya Kalau pakai Kalau ulang Itu kalau ulang 100 Artinya Debit Debit sungai Yang mungkin Disamai Atau Dilewati Dalam Satu kali Dalam 100 Tahun Nah terkait ini Pendugaan Debit Banjir Kita Kembali mengingat Mata kuliah dasar Yaitu Hidrologi Kita menggunakan Metode forecasting Atau pendugaan Berupa analisis Frekuensi Jadi frekuensi Kejadian hujan Atau kejadian Debit Aliran Itu di analisis Untuk dilakukan Forecasting Atau pendugaan Besarannya Di masa yang Akan datang Kemudian Kriteria desain Yang kedua Ini adalah Hidraulik Geoteknik Dan struktur Kita Karena ini air Kita harus Memperhatikan Sifat-sifat Mekanika air Nah dari Segi Besarnya Debit Arah Aliran Kecepatan Aliran Arah Aliran Itu ya Keseragaman Maupun Ketidak Seragaman Kemudian Kecepatan Aliran Kemudian Sebarannya Terhadap Waktu Fluktuatif Sebarannya Terhadap Ruang Geometri Sebarannya Terhadap Apa ya Sorry Bukan sebarannya Tekanan Atau gaya Yang ditimbulkan Akibat Aliran Air Tersebut Kemudian Aspek Geoteknik Karena Nanti Sungai Terdiri Dari Tanah Dan Material Batuhan Tentu Tidak Bisa Lepas Apalagi Kalau Kita Sudah Membangun Struktur Sipil Untuk Mengantisipasi Banjir Maka Struktur Sipil Tersebut Pasti Akan Melekat Atau Dibangun Di Badan Sungai Berarti Aspek Geoteknik Tidak Bisa Kita Hindari Nah Satu Dua Ini Kalau Kita Gabung Ini Menjadi Ilmu Sendiri Yang Kita Sebut Dengan Teknik Persungaian Khusus Kemudian Amdal Atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Adalah Analisis Mengenai Dampak Besar Dan Penting Akibat Pembangunan Suatu Pekerjaan Persungaian Untuk Antisipasi Banjir Nanti Ini Ada Mata Kuliah Sendiri Kajian Lingkungan Dan Amdal Kemudian Antisipasi Dampak Sosial Ini Juga Perlu Kita Pertimbangkan Karena Kebanyakan Masalah Banjir Kebanyakannya Tidak Semua Itu Terjadi Di Daerah Rural Perkotaan Daerah Urban Perkotaan Dimana Kepadatan Pendutuk Itu Tinggi Sehingga Kepentingan Manusia Di Sekitarnya Itu Sangat Tinggi Namun Demikian Di Daerah Rural Atau Pertanian Juga Tidak Kalah Pentingnya Karena Biasanya Kalau Di Daerah Rural Pertanian Itu Yang Terdampak Itu Adalah Perkebunan Persawahan Yang Merupakan Mata Pencarian Masyarakat Nah Yang Terakhir Dari Segi Kelayakan Ekonomi Sebuah Desain Persungayan Desain Banjir Juga Harus Mempertimbangkan Seberapa Besar Investasi Seberapa Besar Uang Seberapa Besar Sumber Daya Yang Kita Keluarkan Untuk Melindungi Sesuatu Itu Ya Baik Itu Nyawa Manusia Material Maupun Aset-aset Ekonomi Lainnya Apakah Ini Apa Namanya Seimbang Jangan Sampai Kita Secara Ekonomi Malah Kurang Layak Atau Bahkan Tidak Layak Kira-kira Begitu Sebagai contoh Misalnya Begini Ada Banjir Terjadi Di Hutan Tidak Ada Orangnya Tidak Ada Lahan Pertaniannya Ya Itu Banjir Juga Tapi Apakah Kita Layak Mengeluarkan Uang Yang Sedemikian Besar Sementara Mungkin Di Saat Bersamaan Ada Kejadian Banjir Yang Lain Ancaman Banjir Yang Lain Di Tengah Pedesaan Ataupun Di Tengah Perkotaan Perlu Ada Pertimbangan Pertimbangan Semacam Itu Ya Nah Kemudian Bangunan Bangunan Pengendali Banjir Terdiri Atas Bangunan Pengaturan Sungai Dan Normalisasi Alur Ya Ini yang sering Kita lihat Di Sekitar Kita Di Sungai Pali Itu Adalah Normalisasi Alur Pembangunan Tanggul Kemudian Melakukan Apa namanya Ini Pengerukan Yang bertujuan Untuk Menjaga Kapasitas Angkut Sungai Kapasitas Tampung Kapasitas Aliran Sungai Kapasitas Alur Sungai Baik Menjaga Maupun Menormalkan Ya Atau Mungkin Meningkatkan Kemudian Ada Tanggul Banjir Dan Tembok Banjir Sesuai Dengan Namanya Tanggul Banjir Ini Adalah Tanggul Yang Dibuat Jadi Tanggul Yang Dibuat Untuk Mengantisipasi Banjir Berarti Salah Satu Sarat Utamanya Apa Salah Satu Kriteria Utamanya Adalah Paling Tidak Dua Pertama Tanggul Itu Memiliki Ketinggian Di Atas Muka Air Banjir Yang Kedua Tanggul Tersebut Memiliki Kekuatan Yang Cukup Sehingga Tidak Jebol Pada Saat Terjadi Banjir Karena Itu Tanggul Banjir Itu Biasanya Lebih Tinggi Jauh Lebih Tinggi Elevasinya Elevasi Puncaknya Jauh Lebih Tinggi Dari Muka Air Normal Rata-rata Tahunan Kemudian Kemudian Ada Juga Istilah Banjir Kanal Atau Fluteway Saluran Penyalur Banjir Ini adalah Saluran Berupa Sungai-sungai Buatan Artificial River Atau Sungai Alami Yang Diatur Dinormalisasi Ditingkatkan Kapasitasnya Yang Berfungsi Menjadi Penyalur Banjir Pada Saat Terjadi Banjir Ini Biasanya Kalau Menggunakan Kanal-kanal Seperti Ini Dilengkapi Dengan Pintu-pintu Pengatur Kemudian Yang Berikutnya Ada Waduk Atau Kolam Penampung Banjir Sementara Ada yang Menyebut Retarding Basin Ada yang Menyebut Kolam Retensi Sama Fungsinya Adalah Menampung Banjir Sementara Biasanya Dibangun Di Kota-kota Atau Dengan Tingkat Resiko Banjir Yang Tinggi Dengan Memanfaatkan Cekungan Cekungan Alam Berupa Rawah-rawa Alam Atau Mungkin Cekungan Yang Tidak Terisi Air Sebelumnya Nah Ini Dilengkapi Dengan Kanal-kanal Pengarah Sehingga Pada Saat Terjadi Banjir Yang Menjadi Feeder Atau Pengumpan Atau Pengumpul Dari Air Itu Adalah Kanal-kanal Yang Memang Inletnya Itu Bermuara Di Sumber Banjir Kemudian Outletnya Itu Atau Ujung Hilirnya Itu Masuk Kedalam Waduk Atau Kolam Retensi Tersebut Sehingga Kalau kita Bisa Membuat Banyak Ini Akan Membuat Debit Air Itu Akan Ditampung Dalam Bentuk Volume Banjir Di Kolam Kolam Retensi Tersebut Untuk Kota-kota Dengan Tingkat Banjir Rekuensi Banjir Yang Tinggi Perlu Memikirkan Infrastruktur Ini Karena Ini Bagus Juga Sekaligus Bisa Menjadi Cadangan Air Baku Yang Bisa Bermanfaat Sehari-hari Bisa Menjadi Sarana Wisata Bisa Menjadi Tempat Aktivitas Masyarakat Perkotaan Entah Memancing Entah Sarana Olahraga Air Atau Bahkan Bisa Menjadi Tempat Untuk Cadangan Air Untuk Penanganan Kebakaran Kira-kira Seperti Itu Ini Bagus Sekali Kolam Retensi Kemudian Sistem Drainase Dan Pempanisasi Ini Sama Drainase Ini Adalah Awal Dari Penyaluran Atau Pengarah Air Hujan Yang Menjadi Limpasan Permukaan Biasanya Dari Apa Namanya Pemukiman Pemukiman Atau Daerah Terbangun Lainnya Dari Badan Jalan Dimasukkan Kedalam Sistem Drainase Yang Bertingkat Mulai Dari Apa Ini Sekunder Tersear Sekunder Sampai Primer Pengumpul Dan Seterusnya Kemudian Berakhir Kepada Sistem Pembuang Kota Yang Bisa Saja Terhubung Dengan Kanal Banjir Maupun Kolam Retensi Seperti Yang Disebutkan Tadi Sedangkan Yang Kedua Pempanisasi Pempanisasi Ini Adalah Metode Pengeluaran Atau Pembuangan Air Pada Daerah-daerah Rendah Jadi Kenapa Dipompa Karena Air Tidak Bisa Keluar Lagi Dari Daerah Tersebut Karena Tanahnya Atau Elevasi Tanahnya Itu Rendah Sehingga Dipompa Keluar Dari Daerah Tersebut Kemudian Sistem Polder Sistem Polder Ini Adalah Penggabungan Dari Sistem Pempanisasi Dan Renase Sistem Polder Ini Adalah Sistem Bakretensi Yang Biasanya Dibuat Di Daerah Hilir Paling Dekat Pantai Untuk Mengantisipasi Bertemunya Banjir Dengan Pasang Air Air Pasang Dari Laut Jadi Dibuat Tanggul 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 Semacam Benteng Untuk Melindungi Melindungi Pemukiman Atau Daerah Terbangun Tertentu Nanti Dilengkapi Dengan Sistem Pintu Untuk Mengatur Air Masuk Dan Air Keluar Disertai Dengan Kanal Banjir Kanal Kanal Drenase Dan Pompa Yang Berikutnya Adalah Bangunan Bendung Pengendali Banjir Bendungan Pengendali Banjir Ini Sama Dengan Prinsipnya Dengan Ini Kolam Retensi Tetapi Biasanya Ini Jauh Lebih Besar Karena Dibangun Sebuah Bendungan Bendungan Pengendali Banjir Ini Biasanya Include Bersatu Fungsi Dengan Cadangan Air Buku Cadangan Air Untuk Pertanian Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Dan Wisata Waduk Waduk Itu Termasuk Bendungan Pengendali Banjir Tidak Termasuk Bendung Irigasi Ya Kalau Bendung Irigasi Itu Hanya Dibuat Untuk Keperluan Pertanian Sawah Pengaturan Sungai Dan Normalisasi Alur Sungai Itu Dilakukan Secara Prinsip Adalah Memperbesar Kapasitas Alur Sungai Jadi Kapasitas Alurnya Alur Sungai Itu Diperbesar Supaya Semakin Besar Volume Atau Debit Air Yang Bisa Ditampung Oleh Alur Tersebut Nah Itu Meliputi Sudetan Saya Sudah Jelaskan Di awal Di awal Mata Kuliah Kemudian Memperbesar Kapasitas Alur Sendiri Dengan Melakukan Apa Namanya Pelebaran Mungkin Normalisasi Pembangunan Tanggul Di kiri Dan kanan Tebing Kemudian Pengerukan Ya Kira-kira Begitu ya Jadi Diperbesar Alur Sungainya Tentu Ada Batas-batas Normal Yang Diperbolehkan Kemudian Mengurangi Koeficien Kekasaran Koeficien Kekasaran Itu Berakibat Pada Kecepatan Aliran Air Semakin Halus Maka Kecepatan Air Sungai Semakin Tinggi Semakin Tinggi Kecepatan Berarti Kapasitas Alur Semakin Besar Demikian Juga Sebaliknya Semakin Kasar Kekasaran Dari Dinding Dan Dasar Sungai Maka Kecepatan Air Berkurang Kalau Kecepatan Air Berkurang Kapasitas Alur Juga Mengecil Ini Teknisnya Biasanya Dengan Melakukan Normalisasi Berupa Membuat Tebing-tebing Terbuat Dari Pasangan Batu Maupun Beton Yang Finishingnya Itu Diperhalus Sehingga Kekasarannya Berkurang Kemudian Mengendalikan Arah Haliran Ini Penting Juga Pada Tikungan Tikungan Sungai Atau Pada Sistem Kanal Banjir Sehingga Kita Bisa Memanfaatkan Kanal Kanal Banjir Yang Yang Ada Dan Menghindari Gerusan Atau Erosi Secara Berlebihan Yang Berikutnya Penanggulangan Apa Ini Pengerukan Sudah Dijelaskan Tadi Tujuan Penanggulangan Banjir Dengan Upaya Struktural Melindungi Kota Dari Banjir Kiriman Menanggulangi Banjir Lokal Dalam Kota Menurunkan Elevasi Puncak Muka Upaya Struktural Tujuannya Melindungi Kota Dari Banjir Kiriman Maksudnya Banjir Kiriman Itu Begini Biasanya Hujannya Terjadi Di Daerah Hulu Pada Bagian Das Yang Lebih Cau Dari Kota Di Hulu Di Dekat Lereng Lereng Pegunungan Tetapi Banjirnya Karena Mengikuti Sistem Alur Sungai Akan Diterima Di Bagian Hilir Di Kota Kota Yang Umumnya Berada Di Dekat Muara Sungai Atau Tepi Pantai Sehingga Disebut Banjir Kiriman Padahal Tidak ada Yang ngirim Tidak ada Tidak ada Ojeknya Kemudian Yang berikutnya Menanggulangi Banjir Lokal Di Dalam Kota Ini Akibat Hujan Di Dalam Kota Menurunkan Elevasi Puncak Muka Air Banjir Di Sungai Caranya Tadi Kapasitas Sungainya Diperbesar Diperbanyak Kalau Misalnya Tadinya Sungai Yang Menampung Banjir Cuma Satu Bisa Saja Dibuat Kanal Banjir Atau Fluteway Sehingga Puncak Muka Air Banjir Elevasinya Itu Turun Atau Juga Dibuat Kolam Kolam Retensi Kemudian Mencegah Meluapnya Aliran Banjir Dari Penampung Alur Sungainya Nah Kalau Ini Airnya Sudah Di Dalam Sungai Jangan Sampai Meluap Berarti Kita Butuh Tanggul Banjir Di Sisi Kiri Dan Kanan Sungai Kalau Memperkecil Volume Sudah Jelaskan Melindungi Kota Dari Banjir Kiriman Membuat Sistem Banjir Kanal Jadi Semacam Sabuk Yang Melindungi Sekeliling Kota Supaya Kalau Ada Banjir Dari Hulu Tidak Masuk Kedalam Sistem Renase Kota Tetapi Masuk Kedalam Sistem Kanal Sehingga Melindungi Kota Dari Kiriman Tersebut Kemudian Pembuatan Alur Sudetan Ini Juga Penting Supaya Tidak Karena Biasanya Kalau Sebelum Disudet Itu Sungai Bermeander Bermeander Lambat Kecepatan Airnya Karena Panjang Alirannya Kalau Dengan Alur Sudetan Ini Dipersingkat Dibikin Bypass Kemudian Normalisasi Alur Saya sudah Jelaskan Tadi Kemudian Interkoneksi Antarsungai Ini Sudah Menyangkut Sistem Kanal Jadi Kanal Atau Sungai Alami Yang Ada Itu Dihubungkan Satu Sama Lain Biasanya Dilengkapi Dengan Sistem Pintu Pengatur Supaya Bisa Aliran Dan Debit Aliran Sekaligus Ini Yang Berikutnya Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Karena Sungai Ini Adalah Kesatuan Bentang Alaminya Sementara Pengaliran Sungai Itu Biasanya Melewati Lebih Dari Satu Kota Atau Kabupaten Maka Perlu Dikembangkan Satu Sistem Yang Menyeluruh Dengan Pendekatan Yang Kita Kenal Dengan One Driver One Management Jadi Satu Sungai Satu Sistem Pengaluan Contoh Misalnya Di Sungai Palu Kita Tahu Sendiri Itu Melewati Kabupaten Sigi Di Hulu Kemudian Masuk Kota Palu Nah Kalau Masing-masing Kota Kabupaten Ini Tidak Melakukan Koordinasi Dan Memiliki Sistem Yang Saling Terpadu Maka Penanganan Banjir Akan Bersifat Parsial Parsial Itu Gimana Misalnya Begini Bisa Saja Banjirnya Oleh Teman-teman Di Sigi Menjadi Sudah Dicarikan Solusi Tetapi Solusi Itu Menjadi Masalah Buat Yang Di Kota Palu Atau Sebaliknya Kira-kira Begitu Menangulangi Banjir Lokal Dalam Kota Pembuatan Sistem Trenase Pembangunan Kolam Retensi Atau Waduk Penampung Pembangun Sistem Polder Sistem Pintu Dan Pompa Pengembangan Manajemen Pengendalian Banjir Lokal Sama Menurunkan Elevasi Puncak Muka Air Banjir Di Sungai Bisa Dilakukan Dengan Normalisasi Alur Pembuatan Sudetan Pembuatan Sistem Banjir Kanal Pembangunan Tampungan Banjir Sementara Offstream Retarding Basin Instream Seperti Small Dam Long Dan Seterusnya Ini sama Dengan Kolam Retensi Dan sejenisnya Jadi Banjir Itu Dibuatkan Tampungan Jadi Kolam Kolam Dibuatkan Kolam Kolam Alamiah Umumnya Kolam Alamiah Memanfaatkan Cekungan Cekungan Alam Atau Rawa-rawa Yang Secara Alamiah Sudah Lebih Dulu Ada Atau Bisa Juga Seperti Instream Atau Instream Ini Maksudnya Tampungan Banjir Berada Di Alur Sungai Seperti Small Dam Long Storage Dan Seterusnya Ini Bisa Juga Kalau Kita Tidak Memiliki Tempat Untuk Membangun Retarding Basin Atau Kolam Retensi Yang Terakhir Sama Yang Terkoneksi Antara Alur Nah Ini Mencegah Menopnya Air Banjir Sudah Sejelaskan Tadi Pembangunan Tanggul Atau Tembok Dan Normalisasi Alur Memperkecil Volume Debit Banjir Membangun Waduk Penampung Di Hulu Kalau Masuk Di Waduk Jadi Volume Banjir Itu Apa Pertampung Dulu Membutuhkan Waktu Sampai Dia Penuh Biasanya Sudah Dihitung Sebelum Waduk Penuh Hujan Sudah Berakhir Gitu Ya Kemudian Pembuatan Banjir Kanal Sudah Tadi Interkoneksi Sudah Ya Penutup Pengendalian Banjir Dengan Upaya Struktur Mempunyai Keterbatasan Tidak Dapat Membebaskan Banjir Secara Mutlak Masih Diperlukan Upaya Untuk Mengantisipasi Bila Terjadi Banjir Lebih Besar Dari Debit Banjir Rencana Bangunan Pengendali Banjir Antisipasi Untuk Kawasan Pembangunan Padat Kota Sebaiknya Ada Peringatan Dini Flood Warning Sistem Terlebih Dahulu Supaya Masyarakat Dapat Mempersiapkan Diri Ini Contoh Contoh Pekerjaan Dan Bangunan Pengendali Banjir Ini Sistem Folder Yang Saya Sebut Tadi Ini Biasanya Dibuat Didekat Pantai Muara Atau Sungai Sungai Besar Ini Sistem Folder Ini Coba Perhatikan Tanah Di Daratan Ini Biasanya Lebih Rendah Dari Muka Air Pasang Saat Terjadi Pasang Di Laut Sehingga Perlu Dibikin Tanggol Di Laut Air Masuk Kesini Bisa Diatur Kemudian Dibuatkan Drainase Mengelilingi Pemukiman Nah Ini Ada Sistem Pintu Dan Pompanya Sekaligus Kalau Tidak Dibuat Sistem Folder Seperti Ini Pada Saat Air Naik Di Laut Ini Akan Tergenang Seperti Itu Ya Potong Sistem Folder Semacam Ini Ini Tanggol Laut Ini Saluran Pengendalinya Ada Rumah Pompa Seperti Itu Kemudian Sungai Di Belakang Ini Adalah Pemukiman Yang Dilindungi Jadi Dia Dibuat Didekat Garis Pantai Mepet Di Garis Pantai Ini Biasanya Untuk Daerah Daerah Dengan Pasang Tinggi Dan Elevasi Muka Tanah Di Tepi Pantai Itu Rendah Dan Memiliki Kemiringan Yang Sangat Landai Sehingga Lahan Pasang Surut Sangat Luas Dan Di Lahan Pasang Surut Itu Dimanfaatkan Untuk Pemukiman Atau Daerah Terbangun Lainnya Nah Ini Contoh Konsep Pengendalian Banjir DKI Jakarta Ini Sisi Laut Ini Sisi Darat Ini Sungai Yang Masuk Ke Wilayah DKI Ketika Dia Masuk Menuju DKI Di Tepi Tepi Selatan Timur Dan Barat Itu Dibuatkan Namanya Situ Situ Inilah Yang Tadi Yang Kita Maksud Dengan Kolam Retensi Atau Retarding Basin Jadi Airnya Diarahkan Kesini Untuk Ditampung Sementara Di Selatan Jakarta Di Tepi Tepinya Berbatasan Arah Bogor Kemudian Timur Bekasi Kemudian Tanggerang Banten Di Selatan Barat Terdapat Beberapa Situ Nah Dari Situ Ini Antisipasi Pertama Namanya Situ Situ Itu Apa Ya Waduh Kecil Istilah Disana Situ Nah Begitu Mau Masuk Kota Diantisipasi Dengan Ini Banjir Kanal Barat Dan Banjir Kanal Timur Ya Nah Kalau Juga Masuk Kedalam Ini Masih Tinggi Karena Kadang Surah Hujannya Juga Besar Maka Dibangun Waduk Waduk Ya Di Dalam Kota Ada Beberapa Waduk Yang Kita Lihat Di Tengah Kota Jakarta Dan Untuk Daerah Rendah Yang Didekat Laut Dibuat Pengaliran Sistem Pompa Dengan Menggunakan Sistem Polder Seperti itu Ya Ini Banjir Lazim Kita Lihat Ini Di Semarang Yang Terkenal Dengan Banjir Rob Kota Tua Semarang Ya Stasiun Semarang Ini Memang Daerahnya Rendah Pada Saat Air Pasang Lebih Rendah Dari Muka Air Laut Sehingga Sampai Seperti Ini Ini Masalahnya Kadang Kita Disini Sebagai Hidrologis Kita Sebenarnya Secara Apa Ya Metodologi Ilmiahnya Gak Ada Masalah Secara Hidrologis Ya Yang Jadi Masalah Itu Ini Aspek Sosial Kemasyarakatannya Coba Lihat Karena Tuntutan Kehidupan Maka Warga Membuat Pemukiman Tinggal Di Bantaran Sungai Masalahnya Disini Nah Kalau Sudah Disini Orang Sipil Insinyur Ya Bukan Bagiannya Ini Harusnya Menjadi Bagian Dari Teman Teman Yang Lain Ya Kalau Normal Begini Gak Masalah Tapi Terjadi Banjir Jadi Masalah Mau Dipindah Gak Mau Kenapa Gak Mau Karena Gak Ada Tempat Pindah Kalau Disiapkan Pemerintah Mereka Sudah Terlanjur Biasa Tinggal Disini Meskipun Dalam Keadaan Mohon Maaf Kumuh Ya Kurang Teratur Dengan Sanitasi Buruk Akses Buruk Dan Seterusnya Terbiasa Mending Begini Daripada Tinggal Di Misalnya Rusun Atau Rumah Susun Yang Dibangun Oleh Pemerintah Foto Empat Perubahan Tertaguna Lahan Daerah Pengaliran Sungai Citar Rumpulu Coba Lihat Ini Hutan Tentunya Sebelum Ini Sudah Dibuka Untuk Lahan Pertanian Perkebunan Maupun Industri Nah Ini Sungai Penuh Sampah Ini Masalah Juga Ya Nah Ini Badan Jalan Ini Ada Sungai Ditanggul Ini Lebih Tinggi Dari Jalan Ini Kalau Jebol Putus Jalan Ini Ini Banjir Ya Tipikal Rencana Indik Pengendalian Banjir Jakarta Ya Oke Saya kira Itu Ya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai